Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Bang Gren dan kali ini di War Thunder kita bakal pake anaknya KV2 ya guys atau KV2 Mini yang namanya BT42 nah BT42 ini dari Finlandia dan bisa kalian buka ya atau kalian mainin di negara Sweden dan untuk gunnya sendiri dia 114mm dan dia tipenya Howitzer guys jadi gokil banget nah disini yang gue suka dari ini tank adalah dia pelurunya tuh ada hit ya jadi hit kalau misalkan kalian tembak tuh dari depan tank tuh bisa langsung masuk gitu guys dia sama kayak itu ya MBTnya Perancis MBTnya Perancis tuh rata-rata dia pelurunya hit sih guys jadi langsung all in aja masuk gitu ya mau nembak S4 atau S3 tuh bisa langsung masuk sih nah misalkan kita contohin ya ini misalkan ada S3 ya ini kita ada S3 contoh ya contoh misalkan kita nembak pake tank Perancis gitu ya kita tembak pake tank Perancis misalkan MX30 deh ya ini ya tadi ada hit sih mana ya hitnya ya oke ini ada hit nah ini kalian bisa langsung tembak depannya aja nah pelurunya BT42 tuh kayak gini guys jadi gokil banget ya gokil banget nah disitu yang gue bikin suka sih sama ini tank nah disini kalian juga bisa liat ya disini kita pake kamuflase atau skinnya GHS jadkot Sota High School dari GUP kalian boleh kasih rating kira-kira berapa dan ini keren banget sih guys bener-bener keren gitu ya ada bekas-bekas lecetnya juga gitu ya bener-bener kayak tank gitu ya gak mulus gitu ya keren sih yang bikin keren itu sih guys oke kita kayak biasa langsung aja mulai kita main realistik ya guys biar seru biar gak ketahuan musuhnya dimana sih guys tapi overall tank ini tuh mantep banget buat kalian buka buat dimainin juga seru banget gokil banget sih pokoknya ini tank yuk langsung kita mulai aja battle kita let's go oke guys kita udah dapet battle kita kita lagi di Abandon Factory ya nah disini kita ambil kanan aja disini seperti biasa dan ini mapnya harusnya bagus banget buat tank kita karena ini gak sniping-snipingan ya guys mungkin gak terlalu jauh sih jaraknya harusnya kita bisa sih guys dengan peluru hit dan jenis gunnya wizard gini ya semoga kita bisa memasak ya di map ini sih guys kita ke kanan aja biasanya di depan mungkin ada 1-2 orang sih ya pengennya kita langsung maju aja gitu tapi mungkin kita agak tahan-tahan gak ya semuanya pada keat eh eh kanabrak ini tank kita putih banget gitu ya kayak di salju banget keren banget sih nih guys emang KV2 Mini mantep banget nih 114 mm guys oke ini masih belum ada orang disini sejauh ini masih aman ya kita sebentar waduh itu ada suara apaan oke temen-temen kita disitu sebentar oke ya BTL5 temen kita disitu dan aku tadikan dari belakang sih guys sebentar ya kayaknya kita bisa lewat sini sih guys karena gak di lewat sini soalnya ya siapa tau kita bisa ngeflank gitu ini kayaknya ada orang deh di kiri sini deh guys ada suara-suara orang gitu ini kayaknya ada orang tapi dia berhenti gitu guys oke itu ada Matilda mana ya ini kita sudah ngeflank kok gak ada orang sama sekali guys oh ini ada orang ada orang ada orang aduh kita meset bentar ya ini reloadnya reloadnya agak lama soalnya bentar oke itu ada orang juga sih itu cepet banget sih apa sih M51 M31 coba coba ya kita samperin aja ya guys oh my god ada orang ada orang bentar guys lah kok gak nembus sih lah kok gak nembus kok kok gak nembus wah gak gak sehat wah beneran beneran oke kita kita bakal next game aja ini bener gak jelas kok gak nembus oke guys kali ini kita dapet map di Jepang ya battle nya mungkin kita bakalan ke C aja karena di A itu agak sniping sih mainnya sih karena dia bukit ketemu bukit gitu ya jadi agak kurang aja buat tank kita gitu ya buat nge sniping sih guys semoga kita di C bisa memasak gitu ya mungkin kill 3 atau 4 gitu ya pake tank ini guys nah sebenernya di C juga sama-sama bisa sniping juga sih tapi gak separah di A sih guys dan kayaknya kenapa sepi banget ya di C ya oke mungkin kita coba lebih berhati-hati aja gitu ya main di C biar apa biar kita gak mati cepet sih guys biar tanknya gak langsung hancur cepet kita jalan aja ini kanan kita gak ada orang kalau dia ke B ya ini bener-bener gak ada yang ke C loh guys apa kita pancing orang aja ya biar kayak musuhnya biar ke C kita tungguin mereka nge-capture gitu ya bisa bisa jadi salah satu taktik sih bisa jadi salah satu taktik buat kita sih guys bentar ya ini kita ke bentar nih kelilipan gue guys bentar nah biasanya tuh pada sniping gitu ya tapi gak tau juga kalau di BR segini guys karena agak jarang sih sebentar sejauh ini masih aman ya sejauh ini masih aman kayaknya kita bisa majuin karena belum ada nge-capture ya oke apa iya gak ada musuh ya bener-bener kosong banget guys ini gak ada ini gak ada suara sama sekali gitu ya oh no ada orang oke let's go cesabanya hancur guys let's go let's go let's go kita tadi sebelumnya battle yang pertama tuh gak jelas banget ya aduh sorry guys guys bersin jadi battle pertama kita tuh gak jelas banget kenapa kita nembak tuh gak masuk gitu ya karena gak masuk gak nembus gitu ya aduh mana sih yang nembak oh iya tuh dia dibalik batu guys aduh kita nembaknya kejauhan lagi no 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 oke dia disitu ya kita bisa nge-hold disini gak sih agak-agak ngeri juga sih oke kita bisa muterin aja ini kita puterin aja fuelnya oke sejauh ini belum ada yang datang dari sana sih kita bisa muterin aja sih guys oke ya ini musuh matanya bagus banget soalnya guys karena dia gak keliatan banget sih tuh kan ini orangnya musuhnya hilang nih bahaya banget buat kita ya kayaknya mau gak mau kita harus mundur sih guys soalnya kita gak tau musuhnya dimana ya tadi yang nembakin oke kita mundur aja eh kita bisa main di B gitu ya mungkin kita bisa agak-agak ngeflank gitu bentar turun dulu kita ke B aja ya ini gak keliatan mas musuhnya dimana ya bentar ada orang ada orang oh no kita ketutupan kita ketutupan sumpah ketutupan pohon gak keliatan oh ini kecil banget oh kecil banget itu apa oh punyanya Swedia L3 kecil banget guys bentar di belakang kita ada orang bentar di belakang kita ada orang bentar-bentar sebentar-sebentar kecil banget tanknya seriusan oh my god kecil banget tank Swedia L3 asli makanya kita cari nih orangnya kok gak ada gitu aduh kita mati dari samping ya kita gak ngeliat asli di BR-BR segini tanknya tuh mini-mini kecil semua gitu loh gak keliatan gitu guys oh ini yang tadi sniping DC guys oke ya mungkin karena ada yang sniping DC kita agak males sih buat kecil gitu ya mungkin kita ke A aja guys kita coba apakah di A itu bisa kita memasak ya kita kill 2 ya ini temennya agak agak gimana gitu ya musuhnya ini udah kill 6 kill 5 ini berarti jago-jago banget sih ini si finess British wih gila estetik banget namanya teh inggris ya berarti harusnya mereka di atas ini kalau artilerinya bisa disini kita mungkin bisa lewat bawah aja sih guys aduh 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 temen kita gak mau maju pakai pencer pencer soalnya armornya ada sedangkan kita pakai BT itu gak ada armornya sama sekali jadi menggabung kita harus hati-hati banget nah gitu dong pencer kita bukannya gimana ya guys kita misalnya gak ada armor kalau pencer itu masih ada armornya guys aduh dia kena tembak dari mana eh dia kena tembak dari mana guys dia kena tembak dari mana dia kena tembak pada mati dari mana aduh kok ada mati kok pada mati dari kiri kayaknya kiri kita ada orang di kiri di kiri kita ada orang sih guys persis banget di kiri di kiri ada orang nih mana ya oke kayaknya dia mau balas dendam sih sensor 2C mau balas dendam di kiri dia di kiri di kiri di kiri antara antara manusia camping kayak mikrolet gitu ya kayak angkutan umum atau enggak debar-bar atau enggak macem-macem gitu ya tapi kita tadi ngekill 2 udah oke sih guys ini mapnya dapetnya agak-agak ngeri juga ini di kiri ini kita dapet ini ya backup backupnya di tank-tank yang kita jarang pakai juga ini BR4 BR3 sih tapi overall ini tank seru banget dan tadi sebelumnya tuh kayak kita kill 10 yang dimana enggak di record sih guys ada sih tapi kayaknya enggak kayaknya enggak asik aja sih guys kalau misalkan kita hasil recordan kita masukin ke ini ya ke sini gitu karena kurang challenge aja gitu guys kadang tuh kadang tuh kalau misalkan kayak kita nge-record tuh ya kayak gitu sih ada-ada aja gitu yang nge-camping itu guys kadang-kadang yang camping di War Thunder tuh yang bikin males sih jadi kita cukup aja dengan kill 2 sejauh ini nih tank-nya tuh bagus banget kalau misalkan kalian mau main di biar tinggi ini masih bisa nge-paint sih ini kayak tank-nya itu basically tuh kalau di USR tuh kayak BT-7 ya ya BT-7 BT-7 tapi ini kayaknya lebih bagus daripada BT-7 ya karena dia pendeknya 115 mm dan dia tipenya hit sih ini bagus banget buat kalian kalau misalkan mau nge-capture mau yang lain-lain gitu ya capture kill, light, tank apa ini cocok banget sih dimainin buat di BR kayak 8, 9 gitu ya mungkin kalau ada 11 udah susah ya 11, 10 tuh udah ada era 9 juga udah ada era tapi nggak terlalu sering sih kayak misalkan ketemu-ketemu Perancis 8, 9 masih bisa sih oke tinggi banget semuanya udah nonton dan seperti biasa jangan lupa buat like share dan subscribe terima kasih sub indo by broth3rmax